Kepolisian sektor Kota Utara mengungkap kronologis dugaan perundungan di SMK Negeri 1 Gorontalo. Pihak polsai Kota Utara telah mengantongi barang bukti, hasil visum, serta keterangan saksi. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama Arianto Panambang, wartawan Tribun Gorontalo. Silakan laporan dari Anda, Rekan Arianto. Baik, terima kasih Yustina. Tribuners di manapun Anda berada, bahwa benar di Provinsi Gorontalo telah terjadi dugaan perundungan yang dilakukan oleh 4 siswa pada 1 siswa sekelasnya di SMK Negeri 1 Gorontalo. Nah, pada hal ini, Kepolisian sektor atau Polsek Kota Utara mengungkapkan kronologis dugaan perundungan di SMK Negeri 1 Gorontalo. Pihak Polsek melakukan penyelidikan dan mengantongi keterangan saksi dan hasil visum. Keterangan saksi dan hasil visum itu menjadi barang bukti kuat yang kemudian didapatkan oleh pihak Kepolisian sektor atau Polsek Kota Utara. Berdasarkan hal itu, 4 terduga pelaku kesal karena diajak berantem oleh korban pada saat itu. Polsek Kota Utara itu, Predi Yasin menceritakan awal kejadian perundungan tersebut. Predi menjelaskan pada selasa 10 September 2024, korban dan 4 terduga pelaku patungan untuk membeli miras di sekitar sekolah. Kemudian korban dan terduga pelaku juga sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah pada selasa 10 September 2024 itu keluar meminta izin kepada pihak sekolah untuk mengurus ijasa. Namun bukan mengurus ijasa yang mereka lakukan tapi membeli miras di sekitaran sekolah. Lebih lanjut, Predi mengatakan korban dan terduga pelaku melakukan minum miras bersama saat itu. Sekitar pukul 15.00, Wita korban sudah mulai mabuk dan mengajak 4 terduga pelaku berkelahi di lingkungan sekolah. Korban lalu mabuk, berat pada saat itu kemudian mengajak berkelahi teman-temannya dan oleh karena itu 4 terduga pelaku yang telah ditahan oleh kepolisian, kesal dan terpancing emosi kemudian juga melakukan penganiayaan kepada korban pada saat itu atau korban AR yang merupakan siswa SMK Negeri 1 Gorontalo. Kemudian dari 4 terduga pelaku ini juga terjadi penganiayaan berupa tamparan, kemudian juga ditendang, kemudian juga disiram air. Hal ini dilakukan oleh 4 terduga pelaku untuk membangunkan korban dari mabuk beratnya. Hal itu merupakan keterangan dari pihak kepolisian. Kemudian sekitar 18.30 Wita korban dibawa orang tuanya menuju rumah sakit Multajam, kota Gorontalo, dan akhirnya mendapatkan rujukan menuju ke RS Alisabu, kota Gorontalo karena melihat kondisi dari korban yang sudah semakin parah. Kemudian juga Kapolsi mengatakan tidak ada paksaan dari terduga pelaku kepada korban untuk meminum miras pada saat di sekolah. Katanya mereka berlima sama-sama mengkonsumsi minuman keras pada saat itu. Tak hanya itu proses hukum dugaan perundungan di lingkungan sekolah juga sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian juga ditelusuri atau dilakukan penyelidikan oleh Polsek Kota Utara. Dan saat ini masih tahap penyelidikan. Namun keterangan lain yang menarik dari Polsek Kota Utara adalah bahwa terduga pelaku, empat terduga pelaku maupun korban sudah beberapa kali melakukan miras atau minum miras di lingkungan sekolah. Hal ini juga mengundang perhatian dari berbagai pihak termasuk juga aktivis yang menyoroti kelalaian dari pihak sekolah yang membiarkan atau seorang lalai daripada siswanya yang kemudian membawa miras di lingkungan sekolah. Bahkan sudah terjadi beberapa kali sehingga itu beberapa pihak mengatakan menorak, mendorong untuk dinas pendidikan Provinsi Gorontalo untuk memberi sanksi kepada pihak sekolah atau SMK Negeri 1 Gorontalo. Namun ketika ditanya kepada Kabit Pembinaan SMK Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa sanksi akan diberikan kepada pihak sekolah apabila memang terbukti melakukan kelalaian di lingkungan sekolah. Sementara itu juga Kepala Sekolah mengatakan ya siap untuk disanksi apabila memang terjadi kelalaian di lingkungan sekolah. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan. Saya kembalikan ke studio, Justina. Terkait kejadian viral tentang perundungan yang terjadi di salah satu sekolah di Kota Gorontalo, Kami bisa dijelaskan bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, sekitar pukul 11.30, ketiga anak bersama korban bersama-sama merencanakan untuk membeli minuman sambil patungan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.